Halo guys welcome back to my channel kemarin aku udah unboxing Dolly Slider ini dan aku sempet tes dikit sebenarnya eh tapi ternyata kurang smooth dan aku lihat ternyata si bannya ini si ban karetnya ini ada jendelan gitu ya nah ini kita lihat ada jendelan ini jadi nggak rata dia di semua rodanya ada kita lihat di sini juga ada dan di sini juga ada jadi eh untuk mengatasinya mungkin aku bakal di amplas dikit teorinya segitu mudah-mudahan bisa berhasil ini aku udah siapin amplasnya ini aku enggak tahu ini yang alis apa enggak cuman yang ada yang ini kita langsung aja kita langsung amplas aja ya aku nggak pakai alas kalau apalah padahal meja baru loh oke kita mulai di pelan-pelan aja dulu jangan terlalu ditekan takut nanti rusak aku saranin sih amplasnya yang alus banget ini kayaknya nggak terlalu alis bahwa ini berhubung harganya sebenarnya murah aku beli si si base nya ini sama rodanya cuman 100 berapa ribu gitu aku beli si magic armnya terpisah soalnya gitu dan ternyata mungkin ya karena murah kekurangannya yaitu si rodanya kurang mulus dan kalau kita dites jalan gini roda yang kiri ini nggak jalan oke ini kayaknya udah cukup halus jadi aku coba roda-roda yang lainnya kalau udah 44 nya di amplas kita tes pakai kamera ya oke lanjut wah ini lumayan nih jendulannya gak apa-apa kalau teksturnya jadi agak rusak temen ya asal nggak jendul aja gitu satu lagi oke aku mau tes jalanin apakah sudah semua ini rodanya satu ngangkat kalau kenceng gini sih kayak belum rata ya cuman kalau pelan-pelan ini udah oke oke sekarang mau aku coba pasang kameranya aja nanti kita tes hasilnya ya guys oke sekarang aku udah pasang kameranya di atas doli slider ini sekarang kita langsung aja ya kita tes oke sekarang aku mau atur si rodanya biar litar jalannya agak melingkar ya agak terse gitu wuih kita atur sudutnya oke kita langsung aja coba ya masih ada yang nggak rata kerasa hehehe sekarang aku mau balikin dan agak cepet oke guys kayaknya aku harus sedikit amplas lagi kayaknya ini belum begitu rata kita coba lagi oke guys setelah aku amplas lagi rodanya mari kita tes lagi sepatu udah lebih smooth oke oke kita mundur cepet oke kayaknya udah lumayan smooth ya walaupun belum smooth banget gitu sih aku masih ngerasa ada ada kesendak dikit oke oke guys sekarang rodanya coba aku luruskan mari kita jalan-jalan oke oke aku masih ngerasain rodanya enggak rata ngetahu apa rodanya atau apa apanya ya hehehe jadi bingung ya beginilah kalau rodanya murah jadi ya ada harga ada barang ya aku cepet banget oke guys paling segitu aja dulu untuk dolly slider yang harganya emang murah cuma 100 ribuan sebelum ama magic armnya ya kualitasnya ya kualitasnya emang kurang bagus terutama di bagian rodanya dan mungkin bearing-bearingnya aku nggak tahu jadi aku saranin kalau mau beli dolly slider mungkin beli base nya yang agak mahalan kemarin aku lihat ada yang sekitar 250 ribu gitu warna hitam rodanya warna hitam mungkin itu lebih bagus tapi aku nggak tahu ya oke guys mudah-mudahan kalian suka sama sedikit tes dan review dolly slider ini dan nantikan review dan unboxing selanjutnya thanks for watching see you see bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton